Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kembali hari ini kita boleh menikmati kasih setia Tuhan dalam program Hikmat Pagi Saya ada di sini Bapak Ibu karena saya ingin memperlihatkan Prasasti Gedung Maranata Semarang 25 Mei 1995 Bapak Ibu di tempat-tempat ini dan dalam mengenang segala yang Tuhan sudah beli melalui prasasi-prasasi yang ada Biar itu semakin menolong kita untuk mencintai Tuhan Karena kita tahu Tuhan memelihara kehidupan kita Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur hari demi hari Tuhan menjaga kami Hari demi hari Tuhan memelihara kami Kami tahu persis bahwa kehidupan kami sampai dengan hari ini juga karena kasih setia Tuhan Oleh karena itu Tuhan biarlah hari baru ini menolong kami untuk semakin setia kepada Tuhan Apalagi ketika kami boleh diingatkan akan kasih Tuhan kepada gereja kami Maka kami percaya Tuhan juga yang terus akan menolong setiap kami Yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami Kami menyerahkan sepenuhnya perenungan dan juga ketika kami belajar firman Mampukan kami mengerti untuk melakukannya Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema kita Kesulitan para pengajar Kita akan membaca dari surat Ibrani pasal 5 ayat 11 Demikian firmannya Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan Tetapi yang sukar untuk dijelaskan Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara Yang membaca, merenungkan, dan melakukan firmannya Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Dalam bagian awal ayat 11 Penulis surat kepada orang Ibrani menyatakan Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan Apa sebenarnya yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani Kepada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen Jawabannya ada dalam bagian sebelumnya Yaitu pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 10 Penulis surat Ibrani ingin mengatakan Menyampaikan, menerangkan pemahaman yang mendalam tentang Kristus Khususnya tentang posisi Kristus sebagai imam besar Penjelasan tentang Yesus sebagai imam besar Tentunya bukan penjelasan yang mudah Bagaimana mungkin Yesus Kristus yang bukan keturunan Harun Bisa menjadi imam besar Yesus memiliki garis keturunan suku Yahuda Bukankah hanya mereka yang memiliki garis keturunan Harun Yang dapat menjadi imam Bapak Ibu Saudara penjelasan tentang Yesus Kristus Sebagai imam besar ini sangat penting Terutama bagi orang-orang Kristen dengan latar belakang Yahudi Dalam Yudaisme ketika ibadah berlangsung Imam besar adalah perantara antara umat dengan Allah Umat tidak bisa langsung berjumpa dengan Allah Karena manusia yang berdosa tidak akan tahan terhadap kekudusan Allah Setelah menjadi Kristen Orang-orang Yahudi perlu diberi pengajaran Bahwa dalam ibadah Kristen tidak lagi diperlukan imam besar Sebagai perantara antara manusia dengan Allah Yesus Kristus adalah imam besar Yang telah mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna Bagi pengampunan dan keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya Tetapi pada kenyataannya Apa daya penjelasan yang mendalam rasanya akan percuma Karena para pendengar tidak akan dapat mengerti Bapak ibu saudara Tidak dapat mengerti dalam artian Tidak bisa memahami Karena tidak mau berusaha Memahami pengajaran-pengajaran yang berbobot Mereka hanya mau mendengar Sesuatu yang ringan Yang tidak perlu berpikir Dalam untuk memahaminya Akhirnya mereka sendiri yang rugi Kerohaniannya tidak bertumbuh Pertumbuhan kerohanian seseorang Ditentukan oleh kesediaan Belajar firman Tuhan secara mendalam Sehebat apapun pengajarnya Tetapi jika yang diajar Tidak mau belajar Maka tidak akan ada hasilnya Mari kita berdoa Bapak yang baik kami menyadari Seringkali kami mencari yang gampang Kami mencari yang mudah Kami susah untuk menjalani Untuk mendalami hal-hal yang sulit Kami ingin praktis Kami ingin instan Namun disitulah sebenarnya kerugian kami Ketika kami tidak belajar Sungguh-sungguh akan Tuhan Ketika kita tidak mendalami Dengan sungguh-sungguh akan kebenaran-kebenaran Tuhan Seringkali kami menjadi anak-anak gampang Yang mudah diombang-ambingkan Oleh rupa-rupa pengajaran Yang membawa kami jauh dari Tuhan Peneritaan Pergumulan Kekhawatiran Bisa membawa kami ragu akan Tuhan Oleh karena itu Tuhan Ajar kami Supaya kami tidak menjadi murid-murid Tuhan yang gampang Namun kami mau terus berjuang bersama dengan Tuhan Mengerti apa yang Tuhan mau Mengerti apa yang Tuhan ajarkan Dan mau taat melakukannya Tolong kami hari ini Di tengah pergumulan yang ada Di tengah tantangan yang harus kami hadapi Kami percaya Bahwa Tuhan berserta dengan kami Dan Tuhan akan memampukan Menghadapi setiap tantangan yang ada Ini kami Tuhan Dengan penuh syukur dan sukacita Kami serahkan diri kami kepada Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Biarlah hari ini Kita bukan menjadi murid-murid Tuhan Orang-orang Kristen yang gampangan Yang maunya hal-hal yang insan praktis Namun mari kita Sungguh-sungguh membuka hati kita Kita mau membuka wawasan berpikir kita Kita mau dikuatkan oleh Tuhan Kita mau belajar secara mendalam Supaya iman kita Iman yang berakar kokoh Iman yang berakar dalam Sehingga kita menjadi murid-murid Tuhan Yang tahan banting Tahan godaan Tahan uji Oleh apapun juga Selamat berkarya hari ini Jaga kesehatan Pakai masker Jaga jarak Ketika kita ada di kerumunan Dan mari Kita tidak pergi Kita tinggal di rumah saja Kalau memang tidak ada hal-hal yang penting Terus berkarya bagi Tuhan Terus belajar firman Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita Selamat menikmati Terima kasih.